Karena kaitannya dengan perkara tidak bidana yang ancaman bidananya 9 tahun atau lebih, ini kan yang dawaan kepada berdiri, sangku, dan kawan-kawan, baik itu perkara OJ-nya maupun perkara 340-nya, itu kan ancaman bidananya di atas 9 tahun. Artinya dasar permohonan perpanjangan ke pengadilan tinggi itu masalah 29, yang satu dan yang dua. Tapi tidak mungkin nanti Matulis Hakim tidak memperhatikan soal masa penahanan, pasti akan diperhatikan. Artinya apa, nanti ketika tanggal sebelum tanggal 9 Jawa Lagi, 2023 pasti Matulis Hakim akan mengadakan permohonan perpanjangan. pengadilan tinggi. Untuk Aferi Sambu ini, rencananya akan diajukan berapa hari Pak? 90 hari atau 60 hari? Kalau ketentuannya kan harus 30 hari dulu. 30 hari dulu, nanti ke pengadilan tinggi. Kalau 30 hari juga belum selesai, perpanjangan yang kedua. Berarti untuk nantinya hingga Februari tanggal 9 ya Pak? Masa penahanannya Aferi Sambu. 30 hari berarti tanggal 9 Februari ya Pak? Ya silahkan dihitung. Artinya kan 9 Januari selesai, kemudian kan perpanjangan, tanggal 10 Januari sampai 30 hari kedepan kan? Siap, siap. 30 hari kedepan habis, nanti 30 hari lagi. Kemungkinan sekitar tanggal 12 Maret. Berarti ini yang tidak dimungkinkan untuk dibebaskan gitu ya Pak? Enggak. Majelis sudah menyusun kor kalender tentu dengan asumsi masa penahanan yang diberikan oleh undang-undang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!